Intro Satu Dua Tiga Ini temen partner olahraga saya hari ini Siapa dia sama gimana cara ngelatinya Kita ketemu bundanya yang asli Lanjut kita Bunpanan Kenalin dulu kita Sama si peter ini Tobi namanya Gak cuma jadi teman main Bisa juga dia jadi pelatih pribadi Tiga tahun Esther melatih Tobi Sampai jago kayak begini Aku melatih Tobi itu Sejak pas pandemi ya Tobi nih ya Terus aku mencoba untuk Melatih anjing Karena kan hobi juga Terus tema aku suka anjing Menarikannya sih kalau menurut aku Selain dilatih tuh Bisa jadi sahabat Terus bisa olahraga Bisa diajak main lah Lebih banyak aktivitas Aktivitas ya Jadi gak cuma dilatih Dilatih doang Sudah setahun jadi pelatih Esther menerima berbagai jenis anjing kok bun Pan Latihannya seminggu sekali aja Durasinya mulai dua jam Di setiap sesinya Gak gampang tapi Melatih anjing Apalagi milik orang lain Kayak gini Makanya Macem-macem juga Cara pendekatannya Yang pertama kalau anjingnya Kan dia kan belum kenal kita kan Kita tuh awalnya kayak Menali karakter mereka dulu Terus pendekatan Nah abis itu Baru deh kita latih mereka Pakai snack Pelan-pelan kita kasih Oh iya Anjing itu cepat loh Menangkap instruksi Dan pola kebiasaan kita ya bun Pan Itu kenapa Perlakuan ketika melatih mereka Juga perlu diperhatikan Ini dia Salah satu triknya Ayo Tobin Hop Tobin Tobin Hop Nah Kita kasih treat ini Tujuannya Biar dia happy Senang Buat rewardnya mereka gitu Biar dia tuh gak bad mood Seperti ini Tobin Biar dia happy Dan good Kita sambil bilang good Selain itu Gak cuma anjingnya bun Yang harus pintar Pemiliknya Juga harus rajin Melatih sendiri Supaya Ikatan antara anjing Dan pemilik juga Terbentuk Kayak bunda-bunda Dan kesayangannya ini Aktifitasnya dia Lebih penurut Gitu ya Terus lebih Mengerti Lebih Daripada yang gak Sekolah gitu Gitu Lebih aturan Gitu Setelah dilatih tuh Yang aku lihat Di luar ekspektasi Jadi Ada banyak-banyak trik Yang kita gak bisa ngajarin Sendiri Itu dia dapat Dari situ latihnya Soal harga Perbulannya Kesayangan-kesayangan Budapanda Bisa dilatih Mulai dari 2,5 juta rupiah Termasuk peralatan Dan tips Serta trik Melatih di rumah Naik Keren 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 Tapi konsisten Melatihnya berapa lama Kalau Tergantung anjingnya nih Ada yang dia Kipetanggap Ada yang enggak Ya paling Kalau misalkan 3-6 bulan lah Paling itu buat latihan dasar ya Barangkali mau sharing Sharing Atau Join di kampung Buat latihan Bisa Udah Habis ini Masih ada informasi lainnya Dan kemana-mana Lebih lupa Bunda Pandan Anda Berasa apa Hayo Kalau ketemu yang begini Hih Ngeri Kesannya Emang mayoritas Begitu ya Padahal Si kaki delapan Bisa juga loh Jadi kesayangan Kalau dilihat Lihat Gemis juga kan Apalagi Tarantulanya Warna-warni Loh Kok imut sekali Tapi Tentu Harus tahu Jenis-jenisnya Juga Cara penanganannya Untuk bisa aman Main Sama mereka Aman Buat kitanya Pun aman Tarantulanya Nah Lares Udah sama Salah satu Po-hobinya Bunda Panda Pas Buat kita Nanya-nanya Dan makin Kenal Sama si Tarantula Ya Bumpan Aduh Aku dekat-dekat Nih Karena lagi dekat-dekat Sama Tarantula Dari Meksiko Bener ya Ini mas ya Wah Ini kalau digigit Aku bisa jadi Spiderman Gak sih mas Hah Mungkin Langsung main film Nanti Bener Kalau yang ini Jenisnya apa Ini Ini Braquipelma Emilia Ini dari Meksiko Nah ini Jenis Laminnya Perempuan Dia kalau Bedanya perempuan Sama laki-laki Itu Perempuan Dia lebih Gendut Lebih gendut Bentuknya Lebih gumpal Kalau laki-laki Dia ceking Kurus Lebih banyak Makan Lebih banyak Makan Oh gitu Kalau saya lihat Ini banyak banget Ini bedanya Yang di Tempat kaca Sama yang Di tempat Kayak plastik Gini Apa sih mas Ya Jadi pada dasarnya Tarantula Terbagi 3 jenis Jadi yang pertama Ada terrestrial Terrestrial Dia di darat Kayak gini Bisa dilihat Ini di darat Ada beberapa jenis Terus ada Tipe burower Burower itu Dia adanya Di dalam tanah Nah ini Sebenarnya burower Karena saya settingnya Tanahnya Tidak terlalu Dalam Jadi dia Ada di atas Jadi dia Akan bikin web Penuh Nah ini Tipe di pohon Nah Untuk yang bawah Ini tipe di pohon Jadi ada 3 jenis Di dalam tanah Di terrestrial Dan juga di atas Arboreal Terus kalau misalkan Kita pegang-pegang Kayak gini Dia gak gigit ya? Enggak Karena pada dasarnya Tarantula ini Sifatnya Gak suka gigit Dia lebih baik Lari Kalau pada saat diganggu Dan mereka Sifatnya kalem sih Makanya Kalau ada mitos Bilang Wah Tarantula itu Serem ya Sebenarnya sih Enggak Saya lebih prefer Pihara Tarantula Daripada Pihara ular Karena ular Digigit Lumayan Ini yang bisa Dilihat sendiri ya Emang kalem Anggun gitu sih Bunpan Tadi pas di tangan aku Dia tenang Dan perawatannya Mudah sekali Beda tipe Beda juga karakter Dan cara penanganannya Tipe kayak Blanko misalnya Termasuk Tarantula Paling jinak Gampang ikrep gitu Anaknya Bunda Pandang Oh iya Dan beda tipe Spesifikasi Kebutuhan mereka pun Beda-beda Yang di darat Yang di dalam tanah Atau berol Sama yang di pohon Iya Nah ini yang di darat nih Iya ini yang di darat Salah satunya Oke yang kayak gini Jenis apa nih mas Ini teraposa Setirmi Asalnya ini dari Amazon Dari hutan-hutan tropis Makanya Kita kasih agak becek Karena memang di hutan tropis Kan agak becek ya mbak Jadi dia butuh suhu Yang lembab banget Oke Ini tempatnya plastik pun Karena memang dia butuh Yang lembab ya Iya makanya saya kasih ventilasinya Lebih sedikit Kalau perawatan Basically sama Cuma memang yang perlu Kita perhatikan adalah Asal dari tarantula tersebut Kalau memang asalnya Dia dari daerah yang lembab banget Kita butuh Kasih kelembapan yang lebih Dibanding yang lain Kalau misalkan tarantula itu Gak butuh kelembapan Ya disesuaikan aja Seperti itu Dan juga Tarantula ini cukup mudah sih Dia makannya seminggu Paling sekali sampai dua kali Maksimal Atau bisa pun Dua minggu sekali Untuk tipe yang udah besar Wow Untuk biharanya Terus kalau udah tau Makanannya apa nih Makanannya jangkrik Nah disini ada jangkrik juga nih Oke terus selain jangkrik Bisa gak Sebenarnya serangga Semua serangga dia makan Tapi kita mesti perhatikan Pakannya juga harus bersih ya Karena kan ini Kita mau jaga kesehatannya Jadi kita kasih jangkrik Yang ternakan Jangan kasih makan Yang ukurannya lebih besar Dari setengah ukuran tubuh mereka Buat tarantula kecil Bisa kasih ini aja Ulat Hongkong disebutnya Wah Bu Npang Tadi kalau misalkan tarantulanya makan Dia gerak-gerak langsung Itu berarti seneng ya Iya Kalau lagi makan Dia joget-joget gitu Cuk banget Muter-muter Sehingga belum dihabisin Emang Makannya lama Atau gimana gak sih Iya Kalau tarantula Proses makannya Dia butuh Untuk serut Sari-sarinya itu Kurang lebih Sampai dengan lima jam sih Jadi agak lama Pantas dia makannya Sekali dalam seminggu itu ya Betul Tadi makanannya Selanjutnya nih Urusan tempat tinggalnya Sekali lagi Sesuaikan sama jenis Dan kampung halaman mereka Oke Bun Pan Kita udah selesai Semprot-sempot Kita sempotkan Kandang karantula ini Supaya menjaga kelembapannya Dan juga Di dalam kandang tarantula ini Kita kasih hiasan Seperti ini Dan juga tempat sembunyi Supaya Sama-sama kita tahu ya Tarantula kan suka sembunyi Jadi kita kasih kayu Supaya mereka bisa sembunyi Dan juga kita kasih tempat minum Supaya mereka bisa minum Beberapa jenis gak berbahaya Tapi tetap berbisa Racun jadi bentuk proteksi diri mereka Kalau sampai kita kena bisanya Di antara penanganan Bunda Panda Bersihkan dan kompres dengan air bersih dan es batu bersih Ini laras tarantulanya Bukan Aku jadi adopsi satu Yang dari Meksiko Ini yang jenis ini ya Yang bisa hidup di darat ya Betul Ini berakipel mafagans Dari Meksiko Katanya ini ya Kalau misalkan yang di darat itu Paling ginak Bener ya Betul Dan paling mudah perawatannya Pokoknya dijamin suka lah Bener Ini bisa kojak main Bun Pan Nanti bisa kojak di putan juga Mungkin ya Mas ya Nah kalau ini kebetulan kan Karena dia betina Ini sekitar 500 ribu sih Dan sudah besarkan Paling mahal berapa tuh? Bisa sampai 10 juta ada juga Oke Yaudah Aku mau bawa pulang dulu Bu Pan Dadah